Baiklah kita akan lanjutkan yang kemarin Tentang masih tentang kemisteriusan dari Allah SWT ini ya Atau Tuhan itu yang maha misterius Karena Tuhan itu maha misterius Maka manusia harus siap dengan ketidakpastian dan perubahan Perubahan itu sendiri mempunyai kejutan-kejutan Nah kejutan-kejutan itu ada dua bentuk Baik yang membahagiakan atau yang bersifat pemberian Yang berarti kita mendapatkan suatu anugerah Atau yang menyedihkan Yang bersifat pengambilan Ataupun kehilangan atau musibah Maka dari itu semuanya adalah milik Allah Dan akan kembali padanya Ininlahi wa inalhi roji'un Itu sudah menjadi ketentuan yang pasti Nah jadi ada sifat ketidakpastian Itu maksudnya kita Tapi kalau Tuhan itu mempunyai sifat yang pasti Ataupun hukum alam itu pasti misalkan Lebih tegas lagi bahwa Yang pasti-pasti itu Itu hanya dalam sudut pandang Tuhan Ataupun ketentuan Tuhan Sedangkan ketentuan kita itu tidak pasti Atau masih menjadi misteri Sudut pandang kita itu masih penuh dengan Ya itu tadi ketidakpastian Ataupun perubahan Nah karena semuanya itu akan kembali pada Allah Dan akan dari Allah Dan akan kembali pada Allah Maka ya Kita tidak bisa menyangka-nyangka gitu Kita semuanya layak tasib Tidak disangka-sangka Jalannya dari mana Dan kapannya itu Kita tidak tahu Nah itulah yang disebut sebagai Ketentuan ataupun kewenangan Tuhan Kewenangan Tuhan ini Adalah sifat jais Kekuasa Ataupun Maha berkehendak Ini adalah sifat dari Tuhan Dan dalam kejutan-kejutan itu Karena misteri selalu membawa kejutan Dan kejutan-kejutan itu selalu membawa Tantangan Nah Tantangan untuk apa Nah inilah pentingnya Kita mempunyai iman Keberuntungan orang yang beriman adalah Ketika ia diberi musibah Maka ia bersabar Dan dari itulah Dia mendapatkan pahala kesabaran Dan ketika ia diberi anugerah Maka ia bersyukur Dan itulah nikmatnya akan dilipat gandakan Nah jadi inilah tantangan apa Tantangan untuk kita selalu ingat nih Bahwa kita itu muslim Kita itu orang yang beriman Orang yang yakin akan adanya Tuhan Akan adanya ketentuan dari Tuhan ini Dan Semua hal itu Hanya ada pada Tuhan Maka dari itu ya kita harus Sabar Kuncinya Sabar dan Bersyukur Nah Karena kemisteriusan Tuhan inilah Kita bisa menjadi orang yang berjiwa besar Kenapa Kenapa orang Berjiwa besar Itu bisa terjadi pada diri kita Ataupun Kita bisa menjadi orang yang berjiwa besar Karena Karena Pertama ya kita ulangi lagi Allah itu kan misterius ya Dan kita selalu Sepanjang kita masih hidup Maka kita selalu berubah Selalu Perubahan-perubahan itu Selalu membawa misteri Ataupun ketidakpastian Nah ketidakpastian itu Mempunyai Ataupun membawa juga Yang namanya Kejutan-kejutan Nah kejutan itu Bersifat Menantang Bagi diri kita Nah tantangan ini Ternyata akan membuat diri kita Menjadi orang yang berjiwa besar Apabila kita mampu Memaknainya Kita mampu Menguasainya Ataupun kita mampu Mengatasinya Karena tantangan itu Ketika diatasi Maka kita akan naik level Nah Orang yang berjiwa besar Akan Merasa tertantang Untuk menantang Tantangan Tantangan yang besar pula Seorang Nahkoda yang hebat Dia akan merasa Tertantang Untuk menantang laut Ombak laut yang besar Nah maka dari itu Orang yang berjiwa besar itu Merasa tertantang Kenapa ya Karena Dia tahu bahwa Tantangan itu Yang akan menguatkannya Nah disini Hal yang penting lagi Adalah Eling lan waspodo Atau dalam bahasa islamnya Adalah isan Isan itu Artinya kan kita selalu Dilihat Ataupun kita selalu Seolah-olah kita bisa melihat Tuhan Dan apabila kita tidak bisa melihat Tuhan Maka Yakinlah bahwa kita selalu Dilihat oleh Tuhan Bahwa Tuhan melihat kita Nah Eling lan waspodo Ini adalah konsep jawa Dan Di islam adalah Ihsan Ihsan inilah Atau Eling lan waspodo inilah Yang harus selalu kita lakukan Ternyata Itu Karena Eling Bahwa Semua ini KBKB Artinya Kalau kita bahagia Ya Sewajarnya saja Kita harus ingat Kita harus waspada Bisa jadi bahagia itu Membuat kita terlena Kita harus waspada Dan kita harus ingat Bahwa bahagia ini Kita harus bersyukur Karena yang Memberikan kebahagiaan itu adalah Tuhan Dan ketika bersedih Ya bersedilah Secukupnya Karena Kesedihan pasti akan berlalu Musibah pasti akan berlalu Kesedihan ini juga Kita harus Eling ya Bahwa kesedihan ini dari Tuhan Dan akan memuatkan kita Kita harus bersabar Waspadanya adalah Siapa tahu nih Kesedihan atau musibah Ataupun Cobaan ini Itu bisa Melemahkan kita Nah selalu dua-duanya itu Bersabar dan bersyukur adalah Dua hal untuk mengatasi Yang namanya Kemisterisan Tuhan Kehendak Tuhan Dan Jangan berlebih-lebihan pula Karena Ketika kita bahagia berlebih Ataupun sedih berlebih Itu tidak disukai oleh Tuhan Karena Tuhan Tidak menyukai orang-orang yang berlebihan Pada intinya adalah Eling Lama-Lama Spodo Kembalikan Bersyukur Dan bersabar Adalah kunci Menghadapi Tantangan Kemisteriusan Kehidupan Ini Terima kasih Terima kasih